Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang Ali Basah Sendot Brawiro Tirjo, seorang pemuda yang menjadi panglima besar dalam kancah perang Jawa. Perang Jawa yang dimulai pada tahun 1825 dan menjadi perlawanan paling berat yang pernah dihadapi Belanda. Perlawanan pangeran di Ponegoro dan pasukannya itu menyulut semangat perlawanan seorang pemuda 17 tahun yang kemudian menjadi panglima besar pada masanya. Ia adalah Sentot Ali Basah Brawiro Tirjo. Namun meski ia masih berusia muda, namun ia ternyata mampu pula mengukir dengan tinta emas keberhasilan dalam setiap pertempurannya melawan Belanda. Sampai-sampai ia dikelari Napoleon dari Jawa. Sentot Ali Basah Abdul Mustopo Ponegoro Tirjo merupakan putra dari Ratin Rombok Ponegoro III, Bupati Wadono Monconegoro Timur dengan salah seorang selir. Ketika menjadi salah satu panglima perang di Ponegoro, sent diberi gelar baru yaitu Ratin Basyasa Ponegoro Tirjo. Meski Sentot terus berjuang dan meraih kemenangan, tetap saja kekuatan pasukan Belanda dan pasukan di Ponegoro secara umum tidak seimbang. Banyak anggota pasukan di Ponegoro yang gugur di medan perang sehingga membuat pasukan di Ponegoro lebih banyak bertahan daripada penyerang. Pada saat demikian, Belanda menggunakan berbagai macam cara untuk mempercepat kekalahan pasukan di Ponegoro. Salah satu caranya adalah memberikan janji pemberian wilayah bagi pasukan di Ponegoro yang mau menyerah. Selain itu, Belanda menjamin bahwa pasukan yang dipimpin oleh para panglima tetap utuh dan tidak akan dicerai-beraikan. Meski menyerah, mereka akan disambut dan diperlakukan secara hormat dan layak oleh Belanda. Sejumlah pimpinan pasukan di Ponegoro mengetahui bahwa perang ini pada akhirnya akan dimenangkan oleh Belanda juga. Sentot yang ketika itu posisinya jauh dan tercere-berai dengan pasukan pangeran di Ponegoro lainnya akhirnya bermusyawarah dengan para pasukannya. Akhirnya disepakati bahwa sentot dan pasukannya akan menyerah. Namun, dengan catatan, wilayah yang akan dikuasai sentot dan pasukannya nantinya akan dipergunakan untuk menanapkan dan menyeberluaskan ajaran agama Islam. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1829, sentot Ali Basya, salah seorang panglima perang Jawa yang dipimpin oleh pangeran di Ponegoro, menyerah. Jenderal Dekok menyambut penyerahannya itu dengan kehormatan militer tertinggi. Buya Hamka dalam bukunya berjudul Dari Perbendaharaan Lama menuliskan Belanda mengakui kedudukan sentot sebagai panglima perang tidak diganggu gelar Basya dan Senopati milik sentot. Setelah ia menyerah, Belanda memberikan kompensasi untuk sentot, yaitu diberikan harta dan diperlakukan sebagaimana layaknya pangeran-pangeran Jawa yang berdaulat. Namun, Belanda tidak menunaikan janjinya untuk memberikan sentot kekuasaan wilayah. Padahal sentot dan para pengikutnya kala itu membutuhkan wilayah kekuasaan untuk menanamkan dan menyeberluaskan ajaran agama Islam. Pasukan sentot yang terdiri atas 1.800 orang yang terlatih dengan baik, sentot khawatir jika semangat perjuangan para pengikutnya menjadi kendor. Mereka adalah santri yang kuat beribadah, semuanya memakai surban dan jubah putih. Pada saat yang sama, perang patri berkecamuk di Menangkabau. Di sinilah, Belanda kembali memainkan strategi devide et imperanya. Belanda memfitnah pasukan patri, pimpinan tuanku Imam Bonjol dengan sebutan sebagai kaum yang mengaduk paham yang sesat dan menghancurkan ajaran agama Islam. Dikatakan kepada sentot bahwa Belanda memerangi kaum patri tersebut untuk melindungi kaum Islam yang cinta damai di bawah sultannya di kerajaan Pagaruyung. Belanda menjanjikan kepada sentot kalau mau ikut memerangi kaum patri tersebut, ia akan diberikan satu daerah yang luas dan akan menjadi wilayah kekuasaannya. Daerah yang dijanjikan itu adalah suatu wilayah di Menangkabau, daerah yang bernama Goto. Ada pun pangkat yang telah akan diberikannya setingkat dengan Mangkun Goro di Pulau Jawa. Sentot pun menerima tawaran tersebut. Namun, Gubernur Jenderal Belanda di Batavia mengirim surat rahasia kepada residen militer dan sipil di Padang agar dijaga jangan sampai ada hubungan antara kaum patri dengan sentot. Sentot dengan pasukannya kemudian berangkat ke Menangkabau pada tahun 1832, yaitu tiga tahun setelah dia menyerah kepada Belanda. Sesampainya di Tanah Menangkabau, dia terlibat perang sampai ke Matur, kelima puluh kota, bahkan sampai ke air bangis. Namun, suatu ketika dalam sebuah peperangan, dia sangat terkejut. Sebab dia mendengar adhan di medan peperangan, bahkan lebih lantang dari suara tentaranya sendiri. Kaum patri dan pasukan sentot sama-sama terkejut. Rupanya, dalam pasukan tentara yang dikirim Belanda dari Jawa, ada pula orang bersurban. Orang yang mengerjakan sholat hof di medan perang, sama seperti yang dilakukan oleh pasukan patri. Mereka juga sama-sama terkejut karena semuanya memakai jubah putih dan bersurban. Lama-lama, meski Belanda selalu mencegah hubungan sentot dengan kaum patri, hubungan sentot dan kaum patri tidak bisa terelakkan. Rupanya, pakaian yang sama, hati yang sama, dan keimanan yang sama, serta cita-cita yang sama. Mengapa kita berperang? Tulis Buya Hamka dalam bukunya. Sentot yang saat itu masih berusia 27 tahun sangat terharu. Ia teringat kembali kepada Pangeran Diponegoro yang telah diasingkan oleh Belanda. Sentot pula yang kala itu turut mempercepat kekalahan Pangeran Diponegoro karena menyerah setelah diiming-imingi kompensasi oleh Belanda berubah wilayah kekuasaan. Timbul tekanan batin yang sangat hebat dalam diri sentot. Dia ingin memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat dan ingin berbuat sesuatu dengan sesuatu yang besar untuk melawan penjajah Belanda. Sementara itu, di kalangan kaum patri muncul kesadaran bahwa mereka berperang dengan kerajaan Minangkabau. Padahal, kedua-duanya beragama Islam. Selama ini, mereka ternyata diadu domba oleh Belanda. Mereka sendiri yang akan habis. Sementara Belanda yang telah akan mendapat keuntungan. Bertemulah cita-cita sentot dengan cita-cita patri dan cita-cita kerajaan Minangkabau. Hubungan sentot dan kaum patri pun menjadi rapat. Bahkan, Tuamku Imam Bonjol pernah mengadakan pertemuan rahasia dengan sentot. Kemudian, diputuskan mufakat bahwa kaum patri dengan kaum adat Minangkabau akan berdamai. Bahkan, Sultan Alam Muningsyah, Raja Minangkabau yang telah diberi pangkat rejen oleh Belanda, mengangkat sentot sebagai yang dipertuan agung. Sebab sentot memang merupakan keturunan raja. Dia pun alim dalam bidang agama. Senjata kini akan dihadapkan bersama-sama kepada Belanda. Surat Raja Minangkabau kepada Raja Radegi pesisir dikirim untuk membangkitkan semangat melawan Belanda. Namun, mata-mata Belanda akhirnya mengetahui maksud besar ini. Belanda pun mengambil tindakan sebelum terlambat. Raja Minangkabau yang bergeran Sultan Alam Bagagar Syah ditangkap dan dibuang ke Batavia. Belanda juga melumpuhkan pasukan sentot. Ia kemudian diasingkan ke Bengkulu. Di Bengkululah tempat peristirahan terakhir sentot Pramirot Dirijo. Tidak jauh dari makamnya, ada sebuah bukit yang dinamakan Tapak Patri. Demikian sekelumit ulasan tentang Alibasa Sompot Pramirot Dirijo. Semoga sedikit ulasan ini dapat menambah wawasan kita akan warna-warni sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, Jangan ragu-ragu untuk mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, tetap jaga kesehatan panjen dengan setoyo. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini.